Kabulkan keinginan orang Semampu kita, mari kita saling membantu Kalau kita bisa menolong kesulitan saudara kita, yuk ditolong Tidak usah terlalu banyak pertimbangan lagi Selama masih dalam kemampuan kuasa kita menolong, menolonglah Dan jangan banyak pamrih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wadioing Allah Jadi takutlah kepada Allah Ini kualitas yang kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa Orang yang dekat dengan Allah itu cirinya antara lain takut kepada Allah Orang yang takut kepada Allah itu pasti hidupnya terjaga Orang yang sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Karena tidak mungkin ada ruang, tidak mungkin ada waktu yang disitu Allah tidak awas, tidak ngerti tentang kita Maka kualitas takut pada Allah ini penting untuk Menumbuhkan kesadaran bahwa Tidak mungkin di ruang apapun, di waktu apapun Allah tidak ada dan tidak melihat perbuatanku Jadi wadioing Allah Ini seolah-olah sangat sederhana Tapi melaksanakannya tidak sederhana Boleh nanti ini, kalimat ini ditulis besar-besar Di kamarnya teman-teman itu Kasih tulisan Wadioing Allah Nah jadi Kalau tiba-tiba kok sendirian di kamar Kemudian pegang hp Ingin buka yang aneh-aneh Begitu nongak sedikit Ada tulisan Wadioing Allah Terus tidak jadi Terus wah Ya ya ini salah dosa Allah mesti melihat Atau begitu ada orang maki-maki di medsos Pita panas Ingin bales Begitu ingin bales Ada tulisan Wadioing Allah Haa Tidak jadi Sudah Khawatir nanti Allah pasti tahu Ini ternyata aku tidak ada beda dengan mereka Mulutku dan mulut mereka sama-sama Jeleknya Haa Ini bisa jadi rem Rasa takut kita kepada Allah Kemudian Mana Dan syukur Ingin Allah Hati Yang selalu bersyukur Kepada Allah Ini Salah satu Akhlak Yang Mulia Yang Bisa jadi sumber Kebahagiaan Bisa jadi sumber Kenyamanan Hidup kita Tapi sering kita lupakan Yaitu syukur Kita itu Lebih suka Melihat Hal-hal Yang negatif Dari apapun Yang sedang kita alami Bahkan Sekiranya yang negatif Itu padahal Satu kenikmatan Tapi kita Kadang-kadang lupa Bersyukur Karena Melihat Sisi negatifnya Alhamdulillah Sudah lolos Sudah wisuda Lah tapi setelah wisuda Ini mau apa Akhirnya Malah sedih Mikir mau apa Setelah wisuda Itu membuat kita sedih Terus lupa Bahwa kita sudah Dapat nikmat wisuda Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah diberi kesembuhan Oleh Allah Dari sakitku ini Tapi Habis uang banyak Ini Saya tidak tahu Nanti Mengembalikan Utangnya Dari mana Kita lupa Dengan Nikmat kesehatan Itu Karena Perhatian kita Didistraksi Disibukan oleh Aspek negatifnya Karena mungkin Kemarin kita Untuk berobat Banyak utang Kemana-mana Nah Banyak Kita setiap hari Itu seperti ini Sudah diberi nikmat Yang luar biasa Kita ambil Sudut negatifnya Maka penting Pesannya Kanjeng sunan ini Manah Dan syukur Yang Allah Yuk Hati kita Dibiasakan Untuk selalu Bersyukur Kita ini Hidup Dari detik Per detik Masih bisa Menikmati Apapun Di dunia ini Itu kan Anugerah Yang luar biasa Dari Allah Jantung kita Masih berdetak Kita masih Mampu Bernafas Mengambil Nafas Dan Mengeluarkan Nafas Dan itu Pun Sering Kita lupakan Sebagai Satu anugerah Dari Allah Sehingga Kita melupakan Aspek Syukur Ini Bayangkan Kalau kita bisa Ambil Nafas Saja Begitu selesai Ambil Nafas Buang Nafas Nggak Bisa Atau Sebaliknya Buang Nafas Bisa Ambil Nggak Bisa Pasti Innalilahi Berarti Sekedar Bernafas Saja Itu nikmat Yang luar biasa Dari Allah Tapi Itu pun Kita Tidak Pernah Bersyukur Tidak Pernah Terima Kasih Kepada Allah Kita Selalu Nuntut Selalu Kecewa Selalu Marah Marah Selalu Tidak Terima Pada Keputusan Keputusan Allah Seolah Kesulitan Sedikit Yang Kita Rasakan Sekarang Itu Menutupi 90% Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Sehingga Terus Kita Lupa Dengan Bersyukur Maka Kanjeng Sunan Wanti Wanti Secara Khusus Syukurlah Kepada Allah Kemudian Kudu Ngakehaken Pertobat Kudu Ngakehaken Pertobat Itu Harus Memperbanyak Tobat Jadi Tobat Itu Berarti Kesadaran Bahwa Kita Itu Manusia Kita Itu Banyak Salahnya Banyak Kurangnya Sering Hilaf Meskipun Kita Sering Juga Tidak Ngaku Kalau Kita Salah Dan Kita Hilaf Maka Ayo Jangan Berhenti Bertobat Bahkan Yang Tidak Bersyukur Tadi Saja Itu Sebenarnya Juga Termasuk Perilaku Tidak Tahu Diri Di Hadapan Allah Harus Kita Harusnya Kita Sudah Bertobat Pada Allah Banyak Perilaku Perilaku Yang Tidak Kita Sadari Yang Ini Sebenarnya Tidak Pas Tidak Cocok Maka Perbanyak Bertobat Kita Sering Kalau Ada Kesulitan Menyalah Nyalahkan Allah Kita Sering Kalau Ada Kenikmatan Merasa Bahwa Itu Karya Kita Hasil Kita Nah Ini Kan Juga Berilaku Yang Harus Kita Tobati Kita Sering Merasa Lebih Dari Yang Lain Ini Pun Harus Kita Tobati Kita Sering Menganggap Bahwa Kita Ini Orang Yang Lebih Istimewa Atau Sebaliknya Ada Yang Minder Menganggap Bahwa Kita Ini Tidak Punya Keistimewaan Apa Apa Seolah Allah Tidak Memberi Apa Apa Pada Kita Dua Duanya Harus Kita Tobati Dan Rasanya Masih Sangat Banyak Hal Hal Yang Harus Kita Tobati Harus Kita Sadari Bahwa Itu Salah Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Kemudian Minta Maaf Kepada Allah Jadi Kudu Ngekehakan Pertobat Setelah Titip Tajuk Fakir Miskin Sholat Dan Puasanya Dijaga Istiqomah Dalam Ibadah Takutlah Pada Allah Bersyukur Dan Bertobat Nah Ini Pesan Pesan Kunci Hanya Satu Kalimat Satu Kalimat Ternyata Kalau Dijelaskan Yopo Anjang Tapi Paling Tidak Satu Kalimat Ini Bisa Menyadarkan Kita Ini Kalau Yang Mengucapkan Langsung Kanjeng Sunan Di Depan Kita Itu Pasti Lebih Masuk Lebih Meresap Dalam Diri Kita Karena Faktor Yang Mengucapkan Kalau Yang Mengucapkan Hanya Saya Mungkin Kalian Berhenti Hanya Pada Tahu Dan Tidak Tahu Saja Mungkin Kalian Ngomong Sudah Yang Mengucapkan Kanjeng Sunan Langsung Pada Kita Meskipun Sudah Pernah Tapi Rasanya Pasti Beda Lebih Merasuk Lebih Meresap Oke Jadi Petata Petiti Ini Boleh Nanti Baca Sendiri Di Kamar Sambil Merasakan Bahwa Ini Pesan Dari Seorang Wali Kekasihnya Allah Saya Baca Agak Cepat Ini Bagian Akhlak Ada Banyak Prinsip Prinsip Moral Ini Saya Baca Cepat Ya Singkir Na Sifat Kanden Wanti Due Na Sifat Kang Wanti Jauhi Sifat Yang Tidak Baik Milikilah Sifat Yang Baik Gekunem Sifat Kang Pinuji Miliki Sifat Terpuji Acai Lok Gawe Bobat Jangan Suka Berbohong Ajak Ilo Ngicek Rarohi Eng Wong Jangan Suka Menghina Orang Lain Ajak Ngagung Ngaken Eng Sali Ro Jangan Mengagungkan Diri Sendiri Ajak Ucup Ria Sum At Takabur Jangan Ucup Ria Sum At Takabur Ajak Dwe At Ngun Nega Jangan Dendam Eng Panemu Ajak Gawet Tingkah Bila Engkau Pandai Banyak Gagasan Jangan Sombong Dan Bisa Mekeng Eng Nafsu Harus Bisa Menahan Hawa Nafsu Angasana Diri Harus Bisa Mawas Diri Ini Prinsip-prinsip Moral Dasar Masih Sangat Banyak Pedoman-pedoman Moral Tapi Ini Beberapa Yang Disampaikan Oleh Kanjeng Sunan Mari Kita Jadi Orang Yang Baik Dan Mari Kita Hindari Sifat-sifat Yang Tidak Baik Dan Tidak Terpuji Sebenarnya Kita Sudah Tahu Makanya Mungkin Tidak Perlu Dijeliskan Panjang Lebar Detil Teman-teman Sudah Tahu Ketika Ada Larangan Larangan Seperti Ini Sebenarnya Kita Akan Menganggu Ia Memang Tidak Boleh Yang Itu Hanya Saja Kita Ini Sering Tidak Peduli Dalam Penerapannya Sehari-hari Kita Itu Tahu Kalau Ditanya Apa Kita Tidak Boleh Sombong Ya Kita Memang Tidak Boleh Sombong Tapi Apakah Aku Sombong Atau Tidak Kita Jarang Mengoreksi Dan Memeriksa Diri Kita Sendiri Apa Aku Bohong Kita Jarang Masuk Ke Jangan Jangan Aku Ini Bohong Kalau Sudah Punya Kepentingan Itu Kadang Kadang Kita Tidak Peduli Ada Bohongnya Sedikit Sedikit Tidak Masalah Yang Penting Kepentingan Kututas Ini Yang Saya Maksud Ada Jarak Antara Pengetahuan Dengan Kesadaran Semoga Setelah Pesan-pesan Dari Kanjeng Sunan Ini Kita Tidak Sekedar Tahu Tapi Juga Sadar Semoga Semoga Kita Jadi Orang Yang Tidak Suka Bohong Tidak Suka Menghina Orang Lain Kadang Kita Tidak Sadar Menghina Orang Lain Ketika Diingatkan Lah Sana Duluan Yang Menghina Sana Duluan Yang Memaki Saya Harus Balas Memaki Ini Namanya Sudah Tahu Kalau Menghina Itu Jelek Kok Malah Kita Ikut Dia Yang Sudah Jelek Itu Berarti Kita Followernya Dia Dia Maki Maki Kita Maki Maki Juga Jangan Kita Harus Beda Dengan Dia Yang Menurut Kita Jelek Jangan Ditiru Jangan Mengagumkan Diri Sendiri Ini Sombong Itu Jelek Merasa Besar Itu Jelek Takabur Itu Jelek Tapi Seringkali Kita Hilaf Dalam Hal Ini Kadang Kadang Kita Saya Sombong Ini Biar Dia Sadar Bahwa Bukan Dia Saja Yang Besar Nah Ini Menurut Saya Masalah Jadi Untuk Menyiram Memadamkan Api Jangan Dengan Api Juga Memadamkan Api Dengan Air Jadi Jangan 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 Sampai Kita Salah Membaca Diri Kita Sendiri Seolah Kalau Orang Lain Sombong Itu Pasti Salah Nah Kalau Kita Sombong Tidak Karena Ini Sombong Dalam Rangka Menyadarkan Orang Sombong Nah Ini Pesannya Kanjeng Sunan Jangan Mengagumkan Diri Sendiri Jangan Ujub Ria Sumpah Ujub Itu Kagum Dengan Dirinya Sendiri Ternyata Aku Ini Memang Soleh Ternyata Aku Ini Memang Orang Luar Biasa Baru Sadar Itu Namanya Ujub Jangan Ria Ingin Pamer Biar Orang Tahu Betapa Aku Ini Wawasanku Luas Biar Orang Ngerti Bahwa Aku Ini Pinter Cara Berfikir Biar Orang Ngerti Bahwa Kalau Aku Menganalisis Itu Bisa Canggih Itu Namanya Ria Jangan Sumpah Sumpah Ini Dekat Dengan Ujub Kalau Ujub Itu Keluar Dari Diri Kita Kalau Sumpah Itu Kita Senang Kalau Ada Orang Orang Muji Kita Orang Orang Mungkin Mengungkap Kebesaran Kita Wah Sampean Ini Memang Orang Luar Biasa Sampean Ini Memang Pointer Kalau Menjelaskan Itu Kagum Saya Terus Begitu Ada Teman Bilang Begitu Kita Iya Aku Itu Memang Hebat Buktinya Teman Teman Ini Ngakui Semua Ini Penyakit Penyakit Hati Yang Dipesankan Oleh Kanjeng Sunan Semoga Kita Tidak Ada Disitu Jangan Dendam Semoga Kita Bisa Menahan Hawa Nafsu Dan Mari Kita Selalu Mawas Diri Jadi Mawas Diri Itu Berarti Pandangan Kita Lebih Banyak Terarah Pada Diri Kita Sendiri Jadi Seperti Orang Yang Pegang Kaca Pegang Kaca Itu Kan Melihat Dirinya Sendiri Lebih Banyak Jadi Bukan Seperti Orang Yang Pegang Senter Kalau Pegang Senter Merihat Keluar Kesana Pegang Kaca Itu Melihat Dirinya Sendiri Kedalam Jadi Kalau Ada Yang Jelek Jelek Ada Yang Hitam Ada Yang Kotor Dari Wajah Kita Kita Tahu Itu Namanya Mawas Diri Semoga Pegang Senter Kita Tidak Lebih Banyak Daripada Pegang Kacanya Karena Orang Terlalu Banyak Pegang Kaca Itu Biasanya Mencari Cari Salahnya Yang Lain Sampai Lupa Bahwa Dirinya Juga Banyak Salah Oke Jadi Itu Petata Petitih Bagian Kedua Saya Tidak Menjelaskan Detail Satu-satu Karena Pertimbangan Waktunya Kita Lanjutkan Kelompok Petata Petitih Yang Ketiga Kalau Ini Lebih Konkret Kalau Tadi Lebih Umum Sifatnya Kalau Ini Yang Pertama Angadahno Angadahno Ing Pepadu Jauhi Pertengkaran Kemudian Yang Kedua Pampurubankang Ora Patut Anulumi Yang Salah Tidak Usah Ditolong Kemudian Yang Ketiga Kenangna Hajate Wong Kabulkan Keinginan Orang Yang Keempat Aja Akeh Kang Den Pamrih Jangan Banyak Mengharapkan Pamrih Yang Kelima Aja Ilok Gawek Aniaya Ing Makhluk Jangan Membuat Aniaya Kepada Makhluk Lain Kemudian Aja Nyitra Janjimu Barang Jangan Mengingkari Janji Kemudian Aja Ilok Ngamat Kang Durung Yakin Jangan Suka Mencelah Sesuatu Yang Belum Terbukti Kebenarannya Ini Beberapa Pesan Lagi Dari Kanjeng Sunan Berhubungan Dengan Moralitas Ahalak Kita Kepada Sesama Yang Pertama Mari Kita Jauhi Pertengkaran Yo Hidup Ini Memang Kadang Kadang Kita Berhadapan Dengan Perbedaan Perbedaan Prinsip Perbedaan Perbedaan Pandangan Perbedaan Perbedaan Perspektif Tapi Semoga Tidak Berbuah Pertengkaran Karena Kalau Sudah Jadi Pertengkaran Itu Biasanya Yang Rugi Semuanya Kurung Menemukan Kebenaran Gagal Menetapkan Siapa Yang Lebih Benar Pada Akhirnya Hanya Ketemu Dengan Ruginya Pecahnya Persahabatan Kita Jadi Mari Kita Jauhi Pertengkaran Jangan Sampai Kita Kehilangan Teman Kehilangan Teman Itu Tidak Sederhana Saya Bilang Tadi Hidup Ini Selalu Butuh Dukungan Orang Lain Kalau Kita Kehilangan Banyak Teman Itu Nama Lainya Adalah Kita Kehilangan Banyak Dukungan Berarti Nanti Ada Banyak Aspek Hidup Yang Tidak Bisa Segera Tuntas Karena Tidak Ada Dukungan Orang Lain Maka Mari Jauhi Pertengkaran Kemudian Yang Kedua Ini Prinsipnya Menarik Yang Salah Tidak Usah Ditolong Jadi Ini Sebenarnya Prinsip Keberpihakan Betap Betapapun Kita Tetap Harus Berpihak Pada Yang Benar Dan Yang Baik Jangan Sampai Kita Berpihak Pada Yang Salah Meskipun Itu Saudara Kita Meskipun Itu Teman Dekat Sahabat Kita Meskipun Itu Orang Yang Banyak Jasanya Pada Kita Tetap Prinsipnya Yang Salah Tidak Usah Ditolong Jadi Salah Dibilang Salah Orang Salah Itu Biasanya Harus Siap Dengan Konsekuensi Dari Kesalahan Yang Dia Lakukan Mungkin Hukuman Mungkin Kesulitan Kesulitan Ya Sudah Itu Sewajarnya Orang Salah Jangan Sampai Kita Berpihak Pada Yang Salah Atau Membela Yang Salah Meskipun Yang Salah Itu Orang Orang Dekat Teman Kita Dan Lain Sebagainya Kemudian Kenang Nak Kabulkan Keinginan Orang Semampu Kita Mari Kita Saling Membantu Kalau Kita Bisa Menolong Kesulitan Saudara Kita Yuk Ditolong Tidak Usah Terlalu Banyak Pertimbangan Lagi Selama Masih Dalam Kemampuan Kuasa Kita Menolong Menolonglah Dan Jangan Banyak Pamri Karena Mungkin Seringkali Kita Ini Kalau Menolong Orang Itu Selalu Perhitungan Nanti Saya Dapat Apa Termasuk Menunggu Ucapan Terima kasih Itu Menurut Saya Jenis Pamri Dia Dia Terima kasih Alhamdulillah Dia Tidak Terima kasih Tidak Tidak Masalah Karena Memang Saya Melakukan Ini Bukan Karena Diterima Ingin Diterima Kasih Atau Ingin Dibahles Jasan Tidak Saya Melakukan Ini Karena Ini Sesuatu Yang Baik Yang Diperintahkan Oleh Allah Itu Saja Tidak Usah Pamri Macem Macem Karena Biasanya Kalau Amal Baik Itu Ditambahi Pamri Hasilnya Bisa Kecewa Kecewa Kemudian Kalau Kita Sudah Kecewa Dengan Kebaikan Yang Kita Lakukan Akhirnya Kita Tidak Terlalu Gairah Tidak Terlalu Semangat Lagi Melakukan Kebaikan Jadi Terus Enggan Misalnya Kita Sodakoh Terus Tadi Kita Berharap Saya Sodakoh Ini Di antara Harapan Kita Semoga Dia Juga Tahu Dirilah Tak Bantu Gini Terima Kasih Paling Tidak Eh Ternyata Dia Tidak Terima Kasih Kita Kita Kecewa Terusan Kita Nunggu Nunggu Diterima Kasih Terima Kasih Tidak Muncul Akhirnya Kan Kita Di Babak Selanjutnya Justru Kehilangan Kebaikan Karena Kita Terus Males Sodakoh Sodakoh Banyak Orang Yang Tidak Tau Diri Tidak Mau Terima Kasih Akhirnya Kita Yang Kehilangan Kebaikan Kita Kehilangan Hal-hal Baik Dalam Hidup Kita Karena Diawali Kita Sendiri Matok Pamrih Pamrih Maka Yuk Kalau Bisa Kita Lakukan Kebaikan Dengan Sesedikit Mungkin Pamrih Kalau Memang Apa Bisa Tidak Ada Pamrih Sekecil Mungkin Atau Tidak Usah Bergantung Pada Pamrih Jadi Dia Terima Kasih Syukur Alhamdulillah Tidak Terima Kasih Tidak Tidak Tergantung Tapi Kalau Kita Punya Prinsip Habis Diberi Terima Kasih Ya Mungkin Kita Kekecewaan Demi Kekecewaan Bukan Masalah Kecewanya Tapi Karena Selanjutnya Mungkin Kita Tidak Lagi Terlalu Percaya Dengan Kebaikan Kalau Sudah Tidak Terlalu Percaya Akhirnya Kita Tidak Menjalankan Kebaikan Lagi Dan Pada Akhirnya Yang Banyak Ruki Justru Kita Sendiri Kemudian Jangan Mengani Ya Makhluk Yang Lain Ini Pasti Ya Jangan Mengingkari Janji Dan Yang Selanjutnya Jangan Suka Menjelah Sesuatu Yang Belum Terbukti Kebenarannya Ini Yang Terakhir Ini Seolah Pesan Pada Kita Hari Ini Ajailok Ngamatkang Durum Yakin Jadi Jangan Suka Menjelah Sesuatu Kalau Belum Yakin Benar Belum Terbukti Kebenarannya Belakangan Ini Kan Banyak Beredar Di Kita Berita Berita Palsu Hox Hox Biasanya Kalau hox Ini cocok Dengan Prinsip Kita Atau Dengan Aspirasi Kita Meskipun Bohong Itu Kita Benarkan Begitu Saja Misalnya Karena Kita Benci Pada Seseorang Tiba 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 Fitnah Atau Hox Yang Buruk Tentang Orang Itu Biasanya Kita Cenderung Membenarkan Fitnah Atau Hox Itu Kalau Ada Orang Menjelaskan Salah Tidak Begitu Itu Berita Palsu Biasanya Kita Ngeyel Bisa Saja Benar Mana Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Misalnya Kita Ngeyel Pokoknya Orang Yang Kita Benci Harus Tetap Salah Halus Keliru Kita Diluruskan Tidak Mau Nah Ini Dipesan Oleh Kanjeng Sunan Pokok Kalau Memang Belum Terbukti Kebenarannya Jangan Kesusu Dicelah Jangan Kesusu Disalahkan Baru Kalau Sudah Yakin Oh Ternyata Ini Memang Benar Boleh Dideklarasi Ditunjukkan Bahwa Ini Salah Jadi Menurut Saya Sangat Relevan Dengan Situasi Kita Hari Ini Yang Sering Terseret Oleh Arus Viral Dan Tidak Viral Yang Kadang Kadang Tidak Kritis Sehingga Meskipun Belum Terbukti Benar Salahnya Kita Langsung Saja Ikut Menimpali Sesuai Dengan Aspirasi Dan Keinginan Kita Baik Nah Ini Kelompok Yang Keempat Ini Kelompok Tata Perilaku Patagrama Atau Tepos Liro Yang Pertama Tepos Saliro Den Adol Tampilkan Perilaku Yang Baik Den Hormat Ing Wong Tua Harus Hormat Pada Orang Tua Den Hormat Ing Leluhur Harus Hormat Kepada Leluhur Hormatan Emanen Mulyakan Ing Pusaka Hormati Sayangi Dan Mulyakan Pusaka Dan Welas Asih Ing Sapada Pada Hendaknya Menyayangi Sesama Manusia Dan Mulyakan Ing Tetamu Menghormati Tamu Nah Ini Bagian Hormat Menghormati Jadi Secara Umum Kita Memang Harus Tampil Jadi Orang Yang Penuh Tata Kerama Dan Hormat Kepada Siapa Saja Kalau Mengikuti Petata Petiti Ini Sejak Awal Kepada Orang Tua Kemudian Kepada Leluhur Kepada Pusaka Nanti Kita Lihat Kepada Sesama Dan Ada Yang Lebih Sepesifik Kepada Tamu Kalau Kepada Orang Tua Jelas Ini Prinsip Tidak Bisa Diukur Jasanya Orang Tua Itu Kepada Kita Jadi Selain Perintah Agama Selain Anjuran Para Ulama Selain Mungkin Budaya Dan Tradisi Sebenarnya Menggunakan Akal Sehat Saja Kita Sudah Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Kita Harus Menghormati Orang Tua Nah Bagian Dari Menghormati Orang Tua Itu Menghormati Leluhur Dari Para Leluhur Asal Usul Kita Dari Mereka Segala Fasilitas Yang Kita Nikmati Hari Ini Semoga Semoga Tidak Ada Di Antara Kita Yang Hobinya Mengorek Kesalahan Lama Apalagi Para Leluhur Kita Kalau Dalam Bahasa Jawa Ada Istilah Mikul Dur Mendem Jeru Jadi Para Leluhur Orang Tua Itu Harus Kita Angkat Tinggi Tinggi Mikul Dur Mendem Jeru Itu Harus Kita Tanam Dalam Dalam Kalau Ada Salah Hilaf Keliru Dari Mereka Ini Dalam Rangka Bentuk Penghormatan Kita Kepada Mereka Wong Yoh Kenikmatan Hidup Berbagai Fasilitas Yang Kita Enyam Hari Ini Itu Ya Sebagian Besarnya Kan Atas Jasa Mereka Dalam Hal Apapun Jadi Penting Kita Hormat Leluhur Termasuk Juga Pusaka Mungkin Kalau Zaman Kanjeng Sunan Pusakanya Semacam Senjata Peralatan Hidup Peralatan Perang Kalau Zaman Kita Macem Pusaka Itu Kalau Menurut Saya Bagi Dosen Misalnya Laptop Itu Pusakanya HP Itu Pusakanya Hari Ini Peralatan Pendidikan Itu Pusakanya Bagi Pedagang Mungkin Timbangan Itu Pusakanya Bagi Nelayan Mungkin Jaring Kapal Itu Pusakanya Jadi Alat Sarana Yang Dipakai Untuk Memenuhi Kebutuhan Menjalankan Amanah Baik Sebagai Hamba Maupun Sebagai Kholifah Jadi Itulah Kalau Menurut Saya Pusaka Maka Kita Harus Menghormati Menyayangi Para Akademisi Teman-teman Yang Belajar Itu Pusakanya Buku Jadi Kitab Kitab Dan lain Sebagainya Dan lain Sejenisnya Harus Kita Muliakan Jadi Jangan Sampai Misalnya Kita Ini Pelajar Tapi Tidak Suka Tidak Hormat Pada Buku Kita Nanti Manen Hasilnya Mungkin Kita Tidak Akan Sukses Di ranah Akademik Di ranah Ilmu Jadi Hormatan Emanen Mulyaken Eng Pusaka Kemudian Menyayangi Sesama Pastinya Kita Sesama Manusia Relasi Yang Paling Indah Adalah Relasi Saling Menyayangi Bukan Relasi Saling Mengambil Keuntungan Apalagi Relasi Saling Mengalahkan Dan Saling Menghancurkan Hidup Ini Hanya Sekali Buk Kita Cari Yang Nyaman Saja Dalam Berhubungan Dengan Sesama Termasuk Dalam Hal Menghormati Tamu Baik Yang Terakhir Ini Masih Ada Beberapa Kelompok Ini Menurut Saya Ini Kelompok Yang Berhubungan Dengan Pengendalian Diri Ini Mungkin Saya Baca Sekilas Saja Karena Waktunya Sudah Sangat Mepet Yang Pertama Aja Dahar Yang Durung Ngele Aja Nginum Yang Durung Ngelak Jadi Jangan Makan Sebelum Lapar Jangan Minum Sebelum Haus Ini Pengendalian Diri Tidak Berlebihan Jadi Paradigma Hidup Yang Pas Tidak Kurang Ya Tidak Lebih Aja Turu Yang Durung Katakan Arif Jangan Tidur Sebelum Ngantuk Kalau Dipaksakan Tidur Sebelum Ngantuk Jangan 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 Nanti Nanti Kita Jadi Orang Yang Justru Lebih Banyak Ngantuk Daripada Tidak 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 Tidur Lama Lama Jam Tidurnya Jadi Melebar Panjang Yen Kaya Den Luhur Kalau Kaya Yang Dermawan Yang Luhur Den Suka Wenan Lan Suka Memberi Gelis Lipur Jika Sedih Jangan Diperlihatkan Agar Tidak Lekas Hilang Agar Lekas Hilang Jadi Jangan Diperlihatkan Itu Bahkan Bila Perlu Jangan Diperlihatkan Pada Diri Kita Sendiri Kesedihan Itu Nikmati Sebentar Saja Jangan Berlama Lama Dan Jangan Terus Diceritakan Kemana Mana Karena Kadang Kalau Banyak Diceritakan Kemana Mana Kesedihan Kita Terus Menyebar Kemana Mana Semua Orang Cerita Terus Jadi Lebih Panjang Apalagi Untuk Hal-hal Yang Memang Mau Tidak Mau Harus Dialami Dan Sudah Dialami Ini Jadinya Jadinya Lama Hilangnya Terkecuali Mungkin Hal-hal Yang Berkenaan Dengan Keadilan Kezoliman Itu Mungkin Harus Dilaporkan Mungkin Ke Polisi Atau Siapa Tapi Untuk Kesedihan Kesedihan Yang Sifatnya Individual Rasa Itu Mungkin Lebih Baik Tidak Banyak Diperlihatkan Dicerita Ceritakan Biar Cepat Hilang Kalau Tentang Ini Silahkan Teman-teman Merenung Sendiri Karena Kadang-kadang Kesedihan Kita Itu Jadi Panjang Karena Banyak Sekali Orang Tahu Misalnya Kita Habis Patah Hati Misalnya Terus Kemudian Banyak Sekali Orang Tahu Apalagi Kita Sendiri Juga Cerita Cerita Pacar Kuin Kurang Ajar Dan Seterusnya Akhirnya Banyak Orang Tahu Sehingga Setiap Kali Orang Ketemu Kita Dia Jadi Panjang Lagi Gimana Yang Dulu Masih Sedih Nggak Sekarang Masih Ingat Nggak Masih Terbayang Bayang Nggak Akhirnya Terus Lapa Jadi Orang Terus Selalu Mengungkit Itu Karena Awalnya Kita Sendiri Yang Menyebar Nah Ini Mari Kita Latihan Untuk Menahan Diri Kalau Mau Curhat Curhat Ke Atas Kepada Allah Baik Terus Jangan Serakah Atau Berangasan Dalam Hidup Jadi Hidup Itu Harus Kona Kita Terima Apapun Jatah Yang Diberikan Oleh Allah Setelah Memang Awalnya Kita Mulai Dengan Istiar Dan Jangan Berangasan Berangasan Itu Kemerungsung Ingin Segera Sukses Sebanyak Banyaknya Sehingga Tidak Saber Mengikuti Proses Proses Yang Harus Dijalani Kemudian Goletana Rezeki Sing Halal Cari Rezeki Yang Halal Dan Yang Terakhir Ajang Aji Kejayan Kang Allah Jangan Belajar Untuk Kepentingan Yang Tidak Benar Jadi Ajang Aji Kejayan Kan Allah Baik Itu Pesan Yang Terakhir Jangan Belajar Untuk Kepentingan Yang Tidak Benar Menyakiti Orang Menyakiti 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 Orang Membuat Orang Marah Itu Tidak Baik Tidak Perlu Kita Belajar Itu Gimana Caranya Membuat Orang Sakit Hati Tidak Perlulah Kita Belajar Itu Ilmu Ilmu Yang Menyakiti Orang Menyusahkan Orang Gimana Caranya Bisa Wobol Akun Bisa Semua Yang Menyusahkan Orang Tidak Perlulah Kita Belajar Tidak Tahu Lebih Baik Jadi Ini Bagian Khas Dari Dunia Ilmu Yang Jarang Disinggung Orang Biasanya Orang Itu Kan Mari Kita Tahu Lebih Banyak Mari Kita Lebih Tahu Tapi Sebenarnya Ada Bagian Kecil Dari Dunia Ilmu Itu Yang Tidak Tahu Lebih Baik Ya Seperti Tadi Saya Tidak Tahu Cara Menyakiti Orang Itu Seperti Apa Saya Tidak Tahu Cara Balas Dandam Yang Efektif Itu Bagaimana Saya Tidak Tahu Cara Membuat Orang Kecewa Mengingkari Janji Seperti Apa Itu Kan Tidak Tahu Tapi Lebih Baik Tshaw Tahu 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 Terima kasih.